Saya pada tahun 2012 saya tugas di Polsek Biro Maru sebagai saya bekerja di unit PPA ya restrim lah gitu satu unit itu kita ada tiga orang yang paling senior itu rating 21 kedua rating 28 dan saya yang paling junior rating 32 masing-masing kita itu punya tugas jadi pada saat itu saya mendapat tugas untuk menangani kasus pemerkosaan di desa kalau tidak salah itu desa Pandere ya tapi maaf ya kalau salah karena sudah begitu lama saya melaksanakan tugas saya itu dengan sebaik-baiknya saya saya periksa korbannya saya periksa saksi-saksinya saya pun memeriksa tersangkanya karena pada saat itu tersangkanya sudah tertangkap ya sudah berminggu kasus ini saya tangani namun satu ketika saya lupa hari apa yang jelas itu bulan Februari tahun 2012 itu yang saya ingat setelah apel pagi selesai saya masuklah ke ruangan kerja saya pada saat saya masuk ke ruangan saya saya dapatlah senior saya rating 21 atas nama briptu Ahmad Afandi pada saat itu dia masih briptu Ahmad Afandi saya dapatlah senior saya sedang sedang merubah berkas BAP saya berkas acara pemeriksaan saya dia tertangkap tangan oleh saya saya tegur saya sepontang tegur kenapa dirubah kenapa saya tanya seperti itu dia menjawab kenapa dikasih tersangka dia kamu masih baru jadi polisi emang iya saya masih baru jadi polisi disitu dia ngomong kamu nanti bahaya kalau berurusan sama mereka mereka itu keluarga orang ada keluarga orang kaya mereka itu punya backingan yang hebat mereka itu punya backingan yang luar biasa gitu saya jawab kenapa harus takut walaupun saya masih junior semua bukti sudah cukup untuk mengatakan eh dia sebagai tersangka saya marah dong terjadilah keributan di posek biru baru pada saat itu setelah ribut di posek tersebut saya pulang lah nah pada saat saya pulang saya kerjakan itu berkas di tempat tinggal saya besok paginya setelah keributan hari itu di posek biru baru saya dapat SMS di mana bunyinya itu saya dimutasi di polres donggala sebagai lantas saya kaget dong saya tidak terima kenapa seperti itu kenapa pada saat ribut itu bukannya provos menginterogasi tapi malah saya yang terlempar ke polres donggala padahal kan yang tertangkap tangan berbuat salah itu bukan saya tapi senior saya nah setelah saya dapat SMS kalau saya dimutasi spontan saya marah kemarahan saya itu saya lampiaskan dengan membuat surat permohonan pensiun dini nah ini buktinya saya ada buktinya ini buktinya kalau misalkan saya mau diperiksa siapapun propampolda propamabes siapapun atas pernyataan saya ini saya siap karena semua bukti ada saya siap kalau misalkan selamat menikmati